Hai Cetis, kembali lagi bersama saya Zahara dalam Cuap-Cuap Property. Nah, kali ini saya sedang berada di proyek Terra Damai ini dari proyeknya Harapan Indah. Nah, di sebelah saya saat ini sudah ada Pak Hadi selaku sales manager dari Terra Damai ini. Nah, kita akan berbincang-bincang nih Pak mengenai Terra Damai ini. Saya boleh tanya nggak sih Pak, sebenarnya Terra Damai ini boleh diceritakan sedikit perumahan yang seperti apa sih nanti? Ya, pagi Ara. Jadi, Terra Damai ini dikembangkan oleh Damai Putra Group. Sebuah pengembang properti yang sudah pengalaman lebih dari 39 tahun. Banyak sekali proyek yang telah kami kembangkan itu di berbagai wilayah di Indonesia. Itu seperti Jakarta, Bekasi, Magelang, Jogja, Surabaya, masih banyak lagi. Nah, salah satu masterpiece dari Damai Putra Group itu adalah Kota Harapan Indah. Itu sebuah kawasan mandiri 2.200 hektare di perbatasan Jakarta Timur dan Bekasi. Saya rasa kalau warga Bekasi semua sudah tahu karena Harapan Indah merupakan salah satu kebanggaan dari warga Bekasi. Nah, mungkin kalau mengenai Terra Damai ya. Terra itu kita ambil dari bahasa Sansekerta yang artinya bumi. Jadi, kalau kita artikan secara utuh, Terra Damai artinya bumi yang damai, bumi yang indah. Dikembangkannya Terra Damai ini berangkat dari banyaknya permintaan konsumen kami terhadap perumahan satu lantai di bawah 500 jutaan. Makanya kita kembangkan Terra Damai dengan luas 100 hektare ini. Nah, jika konsumen memilih Terra Damai ini, Pak, keuntungan seperti apa sih yang akan mereka dapatkan nanti? Ya, kalau bicara keuntungan, pastinya setiap pembeli dari unit Terra Damai ini selain mendapatkan unit yang aman dan nyaman, dan pastinya juga mereka dari sisi investasi sangat prospektif ya. Terra Damai ini lebih saat ini statusnya masih sunrise property. Yang artinya segala sesuatunya itu masih proses, masih progres pembangunan. Rencananya di Terra Damai kita akan kembangkan sebanyak 14 kluster. Nah, saat ini kita baru kembangkan 2 kluster. Jadi, bisa kita bayangin ya, umumnya setiap kluster yang kita luncurkan itu ada kenaikan, ada kenaikan. Pastinya nanti pada tahap akhir dari Terra Damai itu harga unit yang dibeli pada saat ini itu pasti sudah berlipat-lipat harganya. Berarti memang sangat cocok sekali ya, Pak, untuk dijadikan investasi. Iya, betul. Jadi, dari pembeli-pembeli kami itu selain untuk hunian, mereka juga ada tujuan investasi. Untuk tipenya sendiri, Pak, tipe dan harga berapa aja sih yang ditawarkan oleh dari Terra Damai? Terra Damai saat ini sudah mengembangkan 2 kluster. Kluster pertama itu kluster Astama, yang kedua adalah kluster Branta. Kluster Astama itu lebih dari 300 unit terjual habis dalam waktu yang sangat singkat ya. Bahkan belum sempat kami launching, itu sudah habis. Nah, karena animo yang sangat tinggi ini, akhirnya kita langsung luncurkan kluster kedua. Baru bulan kemarin, kita itu soft launching dan langsung terjual lebih dari 50%. Tipe-tipe yang dipasarkan itu ada 5. Ada tipe 32 dan tipe 35, itu luas tanahnya 60 meter. Kemudian tipe 37 dan tipe 40, itu luas tanahnya 70 meter. Dan yang kelima adalah tipe-tipe hook dengan luas covering variable. Semua tipe-tipe standar itu kita jual dengan harga 400 jutaan saja. Jadi, sebuah harga yang sangat terjangkau ya di kondisi saat ini. Nah, untuk lokasinya dari Teradamai ini, Pak, seberapa strategis, Pak? Ya, sebenarnya kalau bicara strategis gini, Teradamai ini lokasi di Sri Amur, Bekasi. Pastinya dia sangat strategis kalau kita mau ke arah Babelan ataupun ke arah Tambung. Kemudian kalau kita mau ke arah Kota Harapan Indah atau Sumarikon, Bekasi, itu juga hanya 15 sampai 20 menit. Ditambah lagi, akan ada tambahan akses tol door 2, itu Cilincing Cibitung yang saat ini sudah progress 80%. Rencananya pertengahan tahun depan akan mulai beroperasi. Jadi, pastinya akan menambah mobilitas ke Teradamai ini. Nah, dari luasan 100 hektare yang Bapak sebutkan tadi, fasilitas apa aja sih nanti yang mendukung untuk kenyamanan dan mobilitas masyarakat di sini? Ya, kalau bicara fasilitas, jadi kalau Teradamai ini kan konsepnya kota ya, sebuah kawasan. Jadi, selain hunian, itu kita juga akan kembangkan produk-produk komersil, berupa ruko untuk bisnis maupun usaha. Kemudian juga akan ada fasilitas seperti fasilitas ibadah, olahraga, sekolah, kuliner. Bahkan pada tahap akhir nanti kita juga akan kembangkan proyek apartemen di kawasan ini. Di kawasan Teradamai ini, Pak? Iya, betul. Berarti memang cukup menjanjikan sekali ya, Pak, ini? Sangat menjanjikan. Nah, ini kan di kondisi pandemi seperti ini, Pak. Apakah gimana nih dari Teradamai sendiri untuk proses penjualannya? Apakah ada hambatan atau seperti apa? Kalau kita bicara mengenai pandemi ya, saya rasa semua pihak terkena dampaknya ya. Baik itu perusahaan-perusahaan, perorangan, bahkan sampai pemerintah ya. Nah, dengan kondisi seperti ini, kami selaku developer itu memberikan kemudahan kepada pembeli-pembeli unit di Teradamai berupa dapat mencicil uang muka sampai dengan 1,5 tahun ya. Itu 18 bulan tanpa dikenai bunga sama sekali. Plus, kami juga berikan promo free BPHTB untuk setiap pembeli di Teradamai. Pastinya itu akan sangat meringankan dari pembeli-pembeli kami. Oke, Pak. Terus untuk cicilannya sendiri di sini tuh mulai dari berapa ke berapa sih, Pak? Cicilannya tadi yang saya bicarakan itu kan 18 kali selama 18 bulan. Itu per bulan hanya 3 jutaan. Nah, sangat terjangkau loh. Sangat terjangkau untuk milenial juga seperti saya nih, Pak. Milenial, pasangan muda, itu sangat terjangkau. Nah, Pak, untuk yang kita duduki saat ini, ini merupakan show unit tipe berapa, Pak? Yang kita tempatin saat ini adalah tipe unit 4070. Jadi, luas tanahnya itu 7 x 10 meter dengan 2 kamar tidur, 1 kamar mandi. Dan di belakang juga masih ada disediakan sedikit tanah ya, Pak? Iya, di belakang masih ada ruang terbuka. Itu bisa buat dapur, juga buat area garden ya. Nah, Pak, sekarang kita minta izin untuk ngeliat-ngeliat show unit ini dan ngambil gambar ya, Pak. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih, Aran. Nah, cutis, itu dia tadi bincang-bincang kita bersama dengan sales manager dari Teradama ini. Dan ini merupakan tampilan show unit atau tipe unit yang ditawarkan di Teradama ini. Gimana? Menarik dan informatif bukan? Nah, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi-informasi lebih lanjut tentang baik itu perumahan maupun apartemen, makanya jangan lupa untuk mampir ke YouTube channel kami di Property News. Jangan lupa juga untuk memberikan like, komentar di setiap video kami. Dan jangan lupa subscribe. Saya Zahra pamit. Bye! Sampai jumpa di video selanjutnya.